Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan teman-teman Saya berdoa ya Semoga kita selalu dalam rahmat, bimbingan, dan sehat walafiat Rezeki pelimpah ya Baik sebelum kita awali kelas kita pagi ini Malah kita berdoa semoga berkesyukuran Atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini Berdoa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Kita lanjutin kembali Program kita daily reflection ya Ini Maret yang ke-27 Bahwa strong intention Niat yang kuat Ditambah dedikasi Berdedikasi gitu ya Bantu dengan inspirasi Ternyata mampu membawa Kesuksesan Meski Sebelumnya pernah mengalami Kegagalan Hal ini Mengungkapkan Kapasitas Batin Akan keberanian dan ketabahan Yang itu Meningkatkan Self-esteem Dan confidence Banyak kesulitan hidup Yang Hanya dapat dilalui Dengan cara Dilalui Ini menarik Banyak kesulitan Kesulitan hidup Yang Hanya dapat Dilalui Dengan Hanya dapat Dapat selesai Dengan cara Dilewati Jadi gak bisa Dihindari Kadang-kadang Kadang-kadang kan kita Apa namanya Masalah itu Masalah-masalah Dalam hidup itu Kita hindari Bukannya kita Lewati Sehingga Sehingga kemudian Gak pernah Selesai Masalahnya Dan Sekarang keadaan itu Gini Kita gak mampu Melewatinya Karena memang Kita itu Gak punya Peta Kita gak punya Peta Salah satu Kegunaan Peta itu Itu adalah Itu ditulis oleh Hawkin Ditulis oleh Hawkin Bahwa Dengan adanya Peta itu Kita Meyakinkan Orang kalau punya Peta itu Dimanapun Posisinya Apalagi di dasar Penderitaan Orang akan Yakin Bahwa Di depan itu Ada Ada Posisi yang Lebih baik Ada Posisi yang Lebih baik Sehingga Kemudian Kita Tidak Putus asa Yang Berbahaya Daripada Penderitaan Itu adalah Putus asa Perasaan Tidak Ada Lagi Apa Ya Jadi Seolah-olah Sudah selesai Hidup Jadi Ada Ada Salah satu Tulisan Bahwa Salah satu Kegunaan Memiliki Petah Semacam Ini Adalah Bahwa Mereka Yang Menderita Itu Mereka Yang Menderita Itu Punya Peluang Untuk Mengakhiri Penderitaan Mereka Dengan Cara Bergerak Menuju Menuju Derajat Diri Yang Lebih Tinggi Ada Harapan Jika Ada Harapan Jika Diri Tiba Pada Derajatnya Yang Lebih Tinggi Hal Yang Demikian Itu Itu Hal Ya Hal Yang demikian Itu Bahwa Ada Harapan Itu Teruji Dalam Situasi Bisnis Pertama Kali Buka Showroom Itu Kan Costnya Sudah Pasti Tinggi Kan Di Mall Itu Tapi Penjualannya Belum Pasti Tetapi Meskipun Peristiwa Esternalnya Itu Belum Pasti Saya Tahu Bahwa Ada Derajat Yang Lebih Tinggi Ada Derajat Diri Yang Lebih Tinggi Yang Itu Bisa Mempengaruhi Yang Bisa Menciptakan Realitas Esternal Itu Itu Yang Kemudian Itu Saya Lakukan Saya Pegang Saya Harus Pastikan Kalau Memang Realitas Esternal Itu Dunia Itu Tidak Bisa Saya Pastikan Saking Kompleks Tetapi Ada Yang Bisa Saya Pastikan Bahwa Saya Tidak Boleh Berada Diri Saya Tidak Boleh Berada Pada Derajat Yang Lebih Rendah Saya Harus Berada Pada Derajat Yang Lebih Tinggi Pada Derajat Yang Dimana Disitu Dikatakan Bahwa Akan Selalu Beruntung Akan Selalu Beruntung Dan Semua Penderitaan Itu Selalu Ada Di Wilayah Paling Dasar Kalau Yang Kedua Ini Wilayah Selamat Dari Penderitaan Kalau Yang Disini Beruntung Terus Apapun Situasi Pada Dunia Kalau Disini Sudah Kalau Disini Wilayah Selamat Diri Selamat Dari Keterombang Ambingan Keadaan Yang Penting Dirinya Selamat Kalau Disini Beruntung Apapun Keadaannya Diri Selalu Memperoleh Keberuntungan Mau Covid Mau Apa Itu Selalu Mendapatkan Keberuntungan Itu Wilayah Yang Ketiga Kalau Disini Rungkat OTW Rungkat Karena Diri Yang Derajatnya Pada Level Satu Itu Diri Yang Diri Yang Derajatnya Pada Level Satu Itu Adalah Diri Yang Terus Menerus Yang Terus Menerus Dikuasai Oleh Keadaan Dikuasai Dikuasai Oleh Keadaan Jadi Persoalannya Kan adalah Diri itu Tidak Punya Kepastian Pada Dirinya Sendiri Diri Selalu Mencari Keberpastian Pada Keadaan Padahal Keadaan Itu kan Sifatnya Ya Mulur Mungkret Sebentar Susah Sebentar Senah Seperti itu Jadi di Pala Eklah Satu Ini Ada Dua Persoalan Yang Pertama Diri Yang Tidak Berkepastian Atau Makna Diri Yang Tidak Berkepastian Yang Kemudian Itu Perubahan Perubahan Keadaan Kondisi Yang Itu Apa Namanya Kondisi Kondisi Itu Selalu Menantang Selalu Menantang Jika Kita Tidak Mampu Menjawabnya Maka Perubahan Itu Akan Kita Menjadi Korbannya Kita Menjadi Korban Yang Disebut Dengan Bermental Wirausaha Itu Memanfaatkan Perubahan Itu Untuk Mendapatkan Keuntungan Itu Mental Wirausaha Jadi Di level Satu Ini Yang Paling Menderita Karena Di level Satu Ini Diri Itu Dia Selalu Membutuhkan Pemenuhan Akan Keutuhan Makna Dirinya Gitu Makna Dirinya Utuh Jika Kita Tentu Sudah Membaca Banyak Biografi Para Guru-guru Spiritual Para Toko-toko Yang jenius Bagaimana Mereka Kemudian Itu Juga Porak-poranda Korak-poranda Di level Satu Paca Biografinya Haukin Itu kan Kurang Lebih 36 Tahun Korak-poranda Eh 30 Tahun 1965 Itu Dia Udah Mulai Mengalami Kacauan Di usia 38 Usia 38 Selesainya Di usia 68 Dia Porak-poranda Oleh Keadaan Itu Artinya Dirinya Di level Satu Kemudian Dia Belajar Bagaimana Memulihkan Dirinya Nah ini Memang Untuk Bisa Keluar Dari Level Satu Orang Harus Punya Niat Bahwa Diri Saya Harus Saya Bebaskan Dari Level Satu Ini Jadi Saya Harus Saya Bebaskan Itu butuh Butuh Strong Intention Dedikasi Inspirasi Jadi ketika Diri Kita Katakan Dilanda Kesedihan Kehilangan Keputus Asaan Dengan Menggunakan Peta Ini Bahwa Oke Diri Saya Sedang Di level Satu Dan Saya Harus Membawa Diri Saya Keluar Dari Level Satu Itu Dia Sudah Punya Logika Logika Kesatuan Cinta Jadi ketika Kita Dilanda Kesedihan Saya Dulu Dilanda Kecemasan Yang Saya Tanyakan Adalah Bagaimana Saya Bisa Hati Saya Kembali Tenang Meskipun Saya Dipejat Bagaimana Hati Saya Kembali Utuh Meskipun Semuanya Hancur Itu kan Yang Paling Yang Paling Penting Yang Paling Penting Itu Adalah Selamat 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 Dari Keadaan Selamat Dari Kondisi Apapun Yang Dialami Diri Kita Dalam Kehidupannya Itu Hanya Kondisi Kondisi Pertanyaannya Kita Mau Selamat Enggak Dari Kondisi Dirinya Selamat Dimana Ya Kondisi Tetap Terjadi Hati Tentram Itu Selamat Dan Itu Membutuhkan Strong Intention Itu Membutuhkan Dedikasi Bahwa Kekacauan Ini Penderitaan Ini Itu Bukan Karena Kondisi Tetapi Penderitaan Ini Karena Karena Derajat Diri Saya Dalam Menghadapi Kondisi Ini Jadi Kondisi Itu Akan Menchallenge Akan Selalu Menchallenge Pengetahuan Kita Mengenai Derajat Diri Kita Terhadap Sumber Diri Kondisi Kondisi Kehidupan Akan Terus Menantang Pengetahuan Diri Kita Akan Derajat Dirinya Pada Sumber Dirinya Kan Derajat Diri Terhadap Sumber Diri Kan Ditantang Kondisi Itu Selalu Menarik Kita Untuk Kembali Ke Level Satu Level Dimana Diri Itu Mengalami Posisionalitas Menderita Karena Posisionalitas Asumsi Dasarnya Kan Bahwa Setiap Saat Itu Selalu Saja Selalu Mungkin Saja Diri Itu Pada Derajat S Kecil Atau Derajat S Besar Itu kan Asumsi Dasar Bahwa Setiap Saat Diri Kita Mungkin Saja Berada Berada Pada Derajat S Besar Atau S Kecil Tergantung Kondisi Bagaimana Kita Melewati Kondisi Kondisi Jadi Kondisi Demi Kondisi Selalu Menantang Kita Maka Kemudian Itu Ada Kondisi Yang Oleh Hawking Disebut Krisis Besar Major Krisis Ada Di Buku Healing And Recovery Di Salah Satu Salah Satu Major Krisis Adalah Kendukaan Yang Lain Adalah Perceraian Yang Lain Lagi Adalah Kebangkrutan Yang Lain Lagi Adalah Kehilangan Anggota Tubuh Misalnya Kehilangan Apa Anggota Tubuh Kaki Ya Kehilangan Kaki Itu Adalah Krisis Krisis Besar Itu Adalah Kondisi Kondisi Yang Terkategori Krisis Besar Kalau Putus Pacar Itu Ya Itu Kiamat Kecil Kiamat Kecil Yang Kiamat Besar Ditagi Tante Dan Kita Belum Punya Duit Kiamat Besar Diri Diri Yang Hancur Oleh Keadaan Itu Adalah Diri Yang Tidak Berkepastian Dalam Istilah Kondok Ini Sudah Ditulis Diri Yang Tak Berkiamu Binafsi Dia Tidak Kiamu Binafsi Pada Keadaan Seperti Itu Maka Mau Nggak Mau Kalau Mau Selamat Sifat Sifat Diri Sifat Nafsia Itu Tidak Boleh Disandarkan Tidak Boleh Disbatkan Pada Keadaan Apapun Yang Terjadi Dalam Dunia Diri Saya Tidak Pernah Berubah Makanya Diri Perlu Disifati Dengan Sifat Sifat Nafsia Sumber Dirinya Biar Dia Abadi Karena Sumber Dirinya Abadi Tentu Kita Merasa Diri Merasakan Rasa Kehilangan Tetapi Kemudian Rasa Kehilangan Itu Atau Kondisi Kehilangan Itu Tidak Menghancurkan Keutuhan Dirinya Tidak Menghancurkan Keutuhan Dia Selamat Itu Gunanya Kita Tercerahkan Tercerahkan Oke Itu Itu Butuh Strong Intention Kembali Kembali Lagi Kepetah Oke Kembali Lagi Kepertanyaan Self Inquiry Sesungguhnya Pada Kondisi Ini Pada Kondisi Ini Pada Kondisi Saat Ini Sesungguhnya Derajat 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 Diriku Pada Level Apa Itu Pertanyaannya Pada Pada Kondisi Kondisi Saat Ini Sesungguhnya Derajat Diriku Pada Level 8 Pada Level 1 Sudah 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 Kategori Level 1 Berarti Adalah Level Yang Harus Segera Saya Lampaui Level Yang Segera Harus Saya Tinggalkan Itu Butuh Strong Intention Butuh Dedikasi Tidak Mudah Untuk Meninggalkan Level 1 Tetapi Setidaknya Kita Sudah Punya Strong Intention Ini Harus Saya Tinggalkan Entah Saya Tinggalkan Sekarang Atau Besok Ini Adalah Level Dimana Diri Harus Meninggalkan Derajat Ini Jadi Misalnya Ketika Kita Menghadapi Katakan Kedukaan Oke Disitu Memang Kita Merasa Ditinggalkan Tetapi Satu Sisi Kedukaan Itu Melatih Kita Untuk Belajar Meninggalkan Level 1 Setidaknya Ada Amal Jari Diri Yang Meninggalkan Kita Itu Dia Memberi Kita Pelajaran Bagaimana Dalam Keadaan Berduka Tapi Kita Tetap Punya Integritas Spiritual Oke Sekarang Lagi Di Level 1 Dan Level Inilah Yang Harus Saya Lepaskan Jadi Ada Pembaharuan Disitu Pembaharuan Diri Resol Yang Harus Saya Tinggalkan Jadi Pada Peristiwa Pada Peristiwa Atau Pada Kondisi Apapun Itu Selalu Ada Hikmah Selalu Ada Hikmah 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 Bisa Jadi Pembaharuan Diri Pelepasan Kondisi Pelepasan Level Diri Yang Lama Ada Pelepasan Ada Tumbuhnya Kemampuan Baru Ada Tumbuhnya Kemampuan Baru Itu Diterangkan Di Buku Di Buku Letinggo Saya Baca Ini Saya Carikan Dulu Bahwa Pada Setiap Kondisi Selalu Ada Hikmah Yang Bisa Ditemukan Jika Kita Melihatnya Dari Atau Jika Kita Bertanya Dengan Pertanyaan Self Inquiry Bahwa Pada Kondisi Saat Ini Sesungguhnya Derajat Diriku Itu Apa Derajat Diriku Itu Pada Level Apa Oke Level Satu Jangan Hanya Sampai Oh Level Satu Aku Jangan Berhenti Disitu Oh Ini Level Satu Dan Ini Level Yang Harus Segera Saya Lewati Jangan Hanya Oh Level Satu Harus Ada Strong Intention Ini Level Yang Berbahaya Level Yang Berbahaya Level Yang Harus Segera Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkat Dalam Tempo Yang Sesingkat Singkat Ini Harus Segera Saya Lewat Harus Segera Saya Tinggalkan Karena Ada Level Derajat Diri Yang Lebih Tinggi Yang Bisa Kita Capai Untuk Menghadapi Kondisi Ini Makanya Pendekatan Spiritual Terbaik Untuk Penyelidikan Diri Itu adalah Mawas Selalu Mawas Untuk Selalu Menunjuk Derajat Dirinya Itu Itu Adalah Pendekatan Spiritual Terbaik Agar Selalu Selamat Dari Keadaan Kondisi Agar Selalu Bisa Beruntung Terhadap Segala Kondisi Itu Adalah Kemawasan Untuk Selalu Bertanya Sesungguhnya Berajat Diriku Pada Level Apa Saat Itu Pendekatan Terbaik Yang disebut Hikmah Itu Hukum Hukum Kedirian Hukum Hukum Kepastian Diri Kepastian Hukum Hukum Yang Pasti Seperti Itu Jadi Tapi juga Bukan berarti Kondisi Itu Tidak Dialami Kondisi Itu Harus Dirasakan Diakui Diterima Ini adalah Bagian Dari Pengalaman Orang Yang harus Saya rasakan Tapi Sebenarnya Saya bisa Memilih Derajat Diri Untuk Merasakan Pengalaman Orang Ini Jangan Diingkari Juga Pengalaman Orang Jangan Saya kuat Saya kuat Enggak Kita Rasakan Saja Tidak Mengingkari Kondisi Itu Tetapi Juga Kita Punya Pilihan Untuk Merasakan Kondisi Itu Kita Punya Pilihan Apakah Di level Satu Di level Dua Minimal Di level Dua Atau Minimal Bahwa Oke Saya sekarang Di level Satu Tetapi Jangan Berhenti Di situ Oke Saya harus Segera keluar Dari level Ini Soalnya Ada kemarin Yang bertanya Saya sih Bang selalu Tahu Kalau saya Di level Satu Terus Ya sudah Saya cukup Tahu Aja Itu Namanya Enggak Punya Strong Intention Enggak Punya Dedikasi Enggak Punya Inspirasi Untuk Keluar Dari Level Satu Ada Orangnya Tapi Tidak Datang Dari Dia Tahu Di level Satu Tetapi Tidak Ada Intention Tidak Ada Strong Intention Untuk Keluar Dari Level Satu Itu Nah itu Bedanya Antara Dia Tidak Tahu Level Level Itu Banyak Banyak Itu Yang Oke Ini level Satu Saya tahu Ini level Satu Tapi Tidak ada Intention Tidak ada Dedikasi Bahwa Saya harus Keluar Dari level Ini Karena Ada level Lain Yang lebih Tinggi Derajatnya Untuk Menghadapi Kondisi Ini Seperti Itu Jadi Ditambahkan Dengan Strong Intention Untuk Keluar Untuk Keluar Dari Level Satu Tanpa Ada Strong Intention Itu Untuk Keluar Dari Level Satu Itu Sama Saja Dengan Level Satu Yang tidak Tahu Ada Level Seperti Itu Nah Disitu Nanti Kita Akan Lihat Karma Ketidah Sadaran Karma Ketidah Sadaran Itu Bagian Yang Paling Menantang Dari Kondisi Kondisi Kehidupan Kondisi Kondisi Dunia Kondisi Kondisi Dunia Itu Yang Paling Menantang Itu Adalah Keruntuhan Atau Jatuhnya Derajat Diri Pokoknya Prinsipnya Level Satu Ini Adalah Derajat Yang Bersifat Dolamna Ankusana Jadi Mendolimi Dirimu Sendiri Kalau Kamu Tidak Keluar Mendolimi Dirimu Sendiri Ini Derajat Yang Statusnya Itu Kita Akan Mendolimi Mengizinkan Diri Kita Untuk Tersiksa Mengizinkan Diri Kita Untuk Menderita Mengizinkan Diri Kita Tidak Berkepastian Seperti itu Disitu Kita Akan Melihat Waduh Ternyata Diri Saya Ini Masih Belum Tuntas Dengan karma Mendolimi Diri Sendiri Seperti itu Ada Kebutuhan Pemenuhan Ketidak Tuhan Itu Melalui Penderitaan Kita Menganggap Bahwa Penderitaan Itu Penting Penderitaan Itu Diperlukan Ya Diperlukan Untuk Menguji Kekuatan Kita Lepas Dari Level Level Satu Itu Satu Ini Kita Pindah Ke Maret 28 Ini Bagus Ini Ada Bab Tentang Kehilangan Karena Ini Segala Bentuk Kehilangan Itu Merupakan Konfrontasi Terhadap Ego Atau Level Satu Beserta Mekanisme Kelangsungan Hidupnya Jadi Kehilangan Kehilangan Keluarga Kehilangan Keuntungan Bisnis Kehilangan Ayang Misalnya Itu Konfrontasi Langsung Terhadap Level Satu Konfrontasi Itu Apa Konfrontasi Itu Apa Konfrontasi Itu Apa Bentuk Apa Konfrontasi Minta tolong Sama Pendengar Konfrontasi Itu Bapak Adu Muka Betul 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 Adu Muka Antara Kebenaran Dan Kepalsuan Mana yang Harus Menang Ini Konfrontasi Itu Adalah Momen Untuk Memenangkan Apa Momen Untuk Memenangkan Level Satu Atau Memenangkan Level Dua Versus Memang yang Paling Berat Itu Adalah Kehilangan Karena Kehilangan Itu Bisa Menyebabkan Kedukaan Kehilangan Itu Membawa Kita Pada Konfrontasi Bahwa Apakah Diri Ini Itu Bermula Dalam Ruang Waktu Bermula Dalam Sejarah Atau Bermula Dari Alam Ketuhanan Tentu Saja Pengalaman Kita Dengan Orang Orang Yang Ketak Cintai Itu Adalah Pengalaman Di Dalam Ruang Waktu Dari Situ Kita Mengira Bahwa Diri Itu Bermula Dalam Ruang Waktu Karena Pengalaman Pertama Kita Dengan Orang Itu Pengalaman Dalam Ruang Waktu Pada Akhirnya Kita Akan Kehilangan Pengalaman Yang Disebut Dengan Mati Itu Sebenarnya Adalah Yang Mati Itu Pengalaman Manusialinya Bukan Dirinya Yang Mati Dirinya Kembali Ke Roknya Kesumber Dirinya Yang Mati Itu Adalah Pengalaman Manusia W Pengalaman Tidak Ketemu Lagi Kelas TBP Itu Yang Mati Pengalaman Tidak Bisa Lagi Dan Tidur Tidur Itu Mati Karena Diri Tidak Lagi Mengalami Keadaan Duniawi Yang Mati Itu Keadaannya Yang Mati Kondisi Manusiawinya Sebenarnya Tidak Ada Yang Menakutkan Tidak Ada Yang Menyedihkan Dari Kematian Itu Karena Itu Seperti Mimpi Seperti Rang Tidur Saya Dulu Pernah Satu Kali Jam 12 Malam Jam 12 Malam Diajak Simbah Tadziah Di kampung Jauh Berkumpul Bertuang Abis Keseripahan Ada Warga Yang Keseripahan Kemudian Menangis Tiba-tiba Simbah Datang Orang Langsung Hening Orang Langsung Gembira Gembira Saya Juga Bingung Kok Bisa Mbah Datang Kemudian Seluruh Keluarga Itu Langsung Bergembira Ternyata Kalau Saya Pikir-pikir Sekarang Mbah Itu Clear Pemahamannya Mengenai Kematian Kematian Itu Hanyalah Kematian Mengalami Kondisi Duniawi Dan Diri Itu Kembali Ke Sumber Dirinya Mbah Cerita Begitu Kalau Tanya Kita Tahu Hakikat Kematian Itu Pasti Senang Pasti Senang Karena Nggak Mikir Laki Besok Belanja Apa Tante Ini Besok Mau Dibiar Pakai Apa Itu Nggak Mikir Laki Nggak Mengalami Laki Sakit Apapun Cuma Karena Kita Terjebab Pada Terjebab Pada Bahwa Diri Itu Bermula Dalam Keadaan Disitu Kita Menderita Saya Sendiri Dulu Juga Pernah Mengalami Kedukaan Yang Panjang Bibi Saya Meninggal Itu Bibi Satu Satunya Itu Kedukaannya Lama Sampai Depresi Cuman Saya Tak Kembah Sebenarnya Yang Keliru Itu Adalah Pemahaman Dirimu Kamu Mengira Bahwa Dirimu Itu Bermula Dalam Ruang Waktu Bermula Dalam Keadaan Ini Padahal Dirimu Itu Bermula Diri Siapapun Bermula Dari Sumber Dirinya Jadi Kehilangan Itu Segala Bentuk Kehilangan Itu Konfrontasi Langsung Terhadap Kesalahan Pendasaran Diri Terhadap Kesalahan Pendasaran Diri Kalau Pendasaran Dirinya Pada Keadaan Pada Orang Maka Mekanismenya Adalah Kemenuhan Terus Menerus Tentu Saja Waktu itu Saya Kemenuhan Kebibi Saya Banyak Karena Dia yang Rawat Masa Kecil Kalau Liburan Saya Itu Dari Kelas 1 SD Sampai Kelas 6 Kalau Liburan Saya Tidak Di rumah Saya Sama Bibi Saya Saya Pergi Di Kebun Sama Bibi Saya Itu Dikonfrontasi Oleh Kematian Makanya Kematian Pada Kematian Itu Ada Nasehat Terbaik Bagi Diri Bahwa Kamu Tidak Bermula Dalam Ruang Waktu Diri Itu Semua Diri Bermula Dari Sumber Dirinya Dan Dunia Ini Bukan Sumber Diri Kita Ini Hanya Lapangan Ini Hanya Lapangan Permainan Ya Bagaimana Halnya Permain Sepak Pola Ganti Pemain Ganti Pemain Oke Ganti Pemain Mungkin Yang Waktu itu Juga Saya Oke lah Saya Terima Itu Tapi Satu Hal Yang Bikin Sedih Lagi Tapi Saya Tahu Bahwa Bibi Saya Menderita Bibi Saya Menderita Saya Kan Hidup Lama Sama Bibi Saya Kehidupannya Itu Penuh Penderita Ya Sudah Perjuangan Untuk Membuat Pengalaman Penderitaan Hidup Itu kan Karena Kesedaran Kolitik Kita Masih Rendah Coba Kalau Bibi Saya Tinggal Di Amerika Ya Beda Kalau Dia Tinggal Di Munasana Untuk Minum Untuk Dapat Air 15 Liter Kita Harus Berjalan 30 Kilo Belum Bahaya Ular Yang Sebesar Batan Kelapa Kalau Enggak Percaya Ayo Ikut Kampung Saya Jadi Dulu Banyak Berlapis Lapis Kesedihan Saya Terhadap Bibi Saya Pertama Mengenai Ketidak Ketidak Jelasan Pendasaran Diri Yang Kedua Mengenai Pengalaman Hidupnya Kalau Rasanya Gak Ada Yang Enak Saya Merasa Tidak Bahagia Hidupnya Tapi Kemudian Diri Ditempatkan Dalam Mentalitas Pejuang Maka Betapa Giginya Dia Berjuang Bukan Betapa Menderitanya Itu Saya Langsung Terang Bibi Saya Itu Pejuang Bukan Bukan Korban Dirinya Itu Adalah Pejuang Dan Perjuangannya Kulan Juti Langsung Kayak Dihapus Kesedihan Itu Karena Perjuangan Kulan Juti Ada Amal Jari Dari Kesedaran Kulu Pokoknya Ada Semacam Apa Integritas Bahwa Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Hidup Itu Hanya Berjuang Tapi Banyak Perayaannya Tapi Berjuang Itu Sebagai Utamaan Diri Itu Berjuang Bukan Menjadi Korban Dari Keadaan Kadang Kadang Mentalitas Kita Itu Mentalitas Korban Bukan Pejuang Dulu Lama Saya Itu Baru Bisa Melampaui Kesedihan Lama Saya Sembunya Itu Karena Sembunya Itu Karena Mengerti Bahwa Diri Bersumber Dari Sumber Dirinya Dan Tujuan Kehadirannya Di sini Itu adalah Untuk Meningkatkan Kesadaran Kolektif Itu Meningkatkan Kesadaran Kolektif Seperti Itu Dia Mengambil Beban Kolektif Untuk Dia Jalan Itu Perjuangan Hanya Saja Kadang-kadang Itu Kan Kita Gamparan Apa Ya Diri Yang Hidup Itu Direndahkan Nanti Maso Inilah Maso Inilah Lalu Diri Itu Hadir Itu Meringankan Beban Kesadaran Kolektif Kolektif Umat Manusia Dia Mengambil Peran Di Situ Dia Mengambil Peran Dalam Hidupnya Perlu Dihargai Mekanisme Kelangsungan Ego Itu Adalah Level Satu Ingin Bahwa Diri Itu Abadi Di Dunia Ini Bukan Nature Ini Hanya Arena Perjuangannya Dan Setiap Diri Itu Pasti Berjuang Semut Saja Itu Dia Berjuang Menggemburkan Tanah Cacing Itu Berjuang Jadi Semua Diri Itu Pasti Hadir Dan Berjuang Tidak Ada Yang Sia Sia Hanya Sia Mungkin Perjuangannya Lambat Tidak Masalah Bisa Dipercepat Jadi Kadang-kadang Kematian Itu Menambah Menambah Integritas Pada Bapak Ini Harus Cepat Saya Mengubah Kondisi Ini Gak Boleh Lagi Lambat Semakin Lambat Evolusi Semakin Lambat Tumbuh Semakin Berat Perjuangan Diri Di Dalam Kehidupannya Jadi Kehidupan Kita Di Dunia Ini Bersifat Sementara Menganggap Bahwa Kehidupan Di Dunia Ini Selamanya Itu Mendatangkan Kesedihan Dan Kehilangan Jadi Kesedihan Kehilangan Itu Didasarkan Pada Bahwa Diri Itu Bersumber Dari Alam Materi Ketiadaan Alam Materi Berarti Ketiadaan Diri Juga Tapi Kalau Diri Itu Bersumber Dari Sumber Diri Yang Abadi Kematian Itu Hanyalah Tidak Mengalami Pengalaman Perjuangan Untuk Menaikan Kesedaran Kolektif Artinya Dia telah Come stop Dulu Ganti Pemain Ganti Pemain Ganti Pemain Jadi Pengalaman Kesedihan Itu Itu Adalah Peluang Kesempatan Untuk Menemukan Kembali Kebenaran Mengenai Sumber Diri Tujuan Kehadiran Di Dunia Itu Untuk Ikut Mikul Beban Kesedaran Kolektif Jadi Pada Akhirnya Dengan Tahu Siapa Dirinya Dan Sumber Dirinya Kemudian Tahu Tujuan Kehadirannya Itu Akan Menghapus Kesedihan Yang Kita Kenal Selama Ini Kan Itu Cara Dia Berjuang Dia Berjuang Dengan Cara Yang Alakadarnya Itu Yang Membuat Kita Kadang Aduh Dia Itu Berjuang Dengan Modal Pacul Dan Parang Kenapa Tidak Pakai Traktor Dengan Sando 5M Misalnya Itu Cara Perjuangannya Saja Yang Kita Yang Kita Apa Namanya Itu Prihatinkan Dia Berjuang Alakadarnya Tanpa Disupport Oleh Finansial Yang Baik Tanpa Disupport Oleh Pengetahuan Yang Baik Tanpa Disupport Oleh LOC Yang Baik Itu Yang Membuat Kita Prihatin Makanya Itu Yang Kita Perbaiki Oke Pokoknya Tidak Ada Lagi Besok Yang Berjuang Tanpa LOC Yang Memadai Tidak Tidak Lagi Besok Yang Berjuang Dengan Saldo Apa Adanya Jangan Terjadi Lagi Cukup Dia Saja Yang Seperti Berjuang Di Dunia Alakadarnya Pada Akhirnya Kehilangan Itu Akan Menjadi Momen Produktif Pokoknya Aku Buka Semua Potif Kalau Orang Berjuang Di Dunia Bukain Semua Usaha Ilmu Harus Banyak Jadi Berjuang Di Dunia Ini Jangan Alakadarnya Tapi Pengetahuan Kita Akumulatif Mari Kita Support Bisnis Karena Dengan Bisnis Perjuangan Makin Mudah Mari Kita Support Ilmu Pengetahuan Karena Itu Juga Memudahkan Perjuangan Di Dunia Mari Kita Support Teknologi Mari Kita Support Jadi Kematian Itu Adalah Bisa Menjadi Momentum Untuk Memperbaiki Cara Kita Berjuang Berjuang Di Dunia Ini Saldo 100 Ribu Itu Pun Nunggu Dari Papa Uang Bisa Lati Itu Cara Berjuang Yang Memprihatinkan Minimal Berjuang Modal SPBU 10 Enak Itu Perjuang SPBU 10 Indomaret 20 Itu Berjuangnya Itu Udah Mantap Ya Bukan Struggling Gitu Fighting Jadi Yang Kita Perhatinkan Sebenarnya Itu Minimnya Fasilitas Berjuangan Minimnya Fasilitas Berjuang Makanya Kita Jangan Banyak Buang-buang Kesempatan Kita Jadikan Bumi Ini Gudang Untuk Mewariskan Fasilitas Perjuangan Yang Memadai Amal Amal Jariah Amal Jariah Itu Perjalanan Saya Meneliti Meneliti Kesedihan Tadi Tadi Saya Didamping Mbah Mbah Yang Mentor Kamu Berjuang Memperbaiki Fasilitas Perjuangan Biar Tidak ada Lagi Yang Seprihatin Bibimu Oke Itu Saya Buat Belajar Bibi Saya Itu Berjuang Dengan LOC Yang Tidak Memadai Perayaan Ya Kamu Adakan Dia Berjuang Dengan Saldo Yang Pas-pasan Itu Yang Paling Membuat Kita Prihatin Tetapi Itu Sekaligus Memicu Titik Tola Baru Oke Besok-besok Minimal Di keluarga Aku Gak Ada Lagi Yang Berjuang Itu Saldonya Pas-pasan Bikinin Dia Semua Bisnis Bikinin Cafe Dimana-mana Bikinin Cafe Bikin Apoti Apa Jadi Apa Namanya Kematian Itu Membawa Kabar Bahwa Perjuangan Itu Ada Waktunya Dan Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Maksimal Dalam Perjuangan Itu Fasilitasnya Harus Baik Gak Bisa Laka Dan Fasilitasnya Harus Memadai keadaan kolektif di dunia hiburan meningkat, sehingga gak ada lagi orang yang seperti saya dulu itu harus nyintip-nyintip dulu hanya untuk nonton dulu mahabarata ramayana kemudian tusaur sepuh wiros sableng hari minggu gitu ya tapi saya SMP udah aku pindah ke rumah om yang pakai remote bisa menegang remote itu hanya SD sekolah ini bang yang membuat menderita bangun pagi pulang sore makanya bikinin sekolah anakmu bikinin sekolah yang bikinkan ilmu yang sekali belajar itu sebulan belajar itu sama dengan belajar sampai kelas 3 SMA gitu ya kan jadi kematian itu pelajaran penting ada banyak hal pertama mengenai kejelasan sumber diri yang kedua makna kehadiran makna kehadiran itu berjuang meningkatkan kesedaran kolektif yang ketiga adalah fasilitas perjuangan itu harus selalu updating sehingga perjuangan itu terasa perayaan gitu itu yang kita perjuangkan itu alasan kita harus belajar lagi kenapa fasilitas perjuang ini masih belum memadai ada yang ini kata belajar belum sarapan kuliat lah pelajarnya masih aduh saya menahan serangan dari asam lambung misalnya duduknya beda dia dia bungkuk ya gitu-gitu dulu saya berjuangnya itu ngeri banget untuk untuk hanya membaca buku saya harus jalan kaki dari jalan bintaran kidul ke jalan veteran dekat samsat sana untuk keperpustakaan jalan kaki sambil nyanyi-nyanyi halo-halo Bandung padahal di Jogja ini jam piket lambung jam 7 sampai jam 9 belum belum terisi itu jadi sebenarnya itu peristiwa kematian itu adalah peristiwa peningkatan cara perjuangan pokoknya nggak boleh lagi ada orang berjuang di bumi saldo tidak banyak karena itu prihatin prihatin dan jangan lagi kita kemudian itu tidak memahami bahwa setiap diri yang hati itu dia berjuang meningkatnya kesedaran kolektif jangan diganggu jangan diganggu jangan diseranggu jangan dihakimi karena apapun itu dia berjuang untuk merasakan penderitaan dalam kesedaran kolektif kadang-kadang itu apa ya kita tidak menghargai kehadiran diri nyamuk aja dia hadir dalam kehidupan itu dia memerankan peran yang tak tergantikan nyamuk menjaga ekosistem kehidupan apalagi ini diri manusia tetap dia bermakna kadang-kadang kesedihan itu karena ketidak bermaknaan kehadiran kita tidak tembus makna kehadirannya itu apa dia ikut merasakan dia ikut merasakan beban kesedaran kolektif bebannya 2 ton dia datang dibagi lain misalnya di keluarga ada 6 orang di pohon keluarga kita beban kesedaran kolektifnya itu 100 kilo gram lahir dia aja kemudian kebagian dibagi 7 100 kilo makanya dia menderita makanya dia menderita karena dia ikut menanggung beban kesedaran kolektif itu sudah cukup kita menghargai kehidupan apalagi sudah berkeluarga sudah dia berjuang ini itu sudah sudah cukup segera layak kita memberi hormati ya kan kadang-kadang kita itu meremehkan kehadiran diri itu hanya karena misalnya masih jomblo jangan diremeh itu hanya cara berjuang bahwa ada ada diri yang abadi gitu tapi kemudian itu pengalaman dunia ini terbatas sementara maka kemudian itu tingkatkan fasilitasnya tingkatkan fasilitasnya kalau gitu bukan mengubah aturan dalam pengertian itu bukan menolak kenyataan kan kita merasa sedih kehilangan itu karena satu ya kita menginginkan bahwa diri itu abadi pada materi salah diri itu abadi pada sumber dirinya dia ruh kemudian tujuan kehadiran itu kadang-kadang itu kita tidak hargai gitu se bahwa katakan ada diri yang hadir pada tubuh yang menderita cancer itu dia ikut memikul beban kesedaran kolektif dalam manusiaan dia menanggung cancer diri dia berjuang kemudian yang harus di ini itu adalah fasilitas berjuang fasilitas berjuang fasilitas berjuang itu yang harus kita tingkatkan terus menerus jadi pada setiap kesedihan itu ada kesempatan untuk mencari sumber diri yang selalu ada tidak berubah tidak mudah hilang oleh rusak atau rusak oleh waktu jadi para kesedihan itu mengingatkan kita akan menguatkan kita mengenai sumber diri yang ini menjamin keabadian diri kita karena diri kita itu sifatnya sama dengan sifat sumber diri sifat dirinya kemudian juga kehilangan itu memastikan bahwa kita tidak salah memahami tujuan kehadiran tujuan kehadiran untuk beramal soleh berjuang makanya diri itu difasilitasi 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 karena dia tujuan kehadirannya itu untuk meningkatkan kesedaran kolektif dalam bahasa yang lain itu untuk membuat bayang-bayang surga dipunyi ya kan maka kemudian perbaiki fasilitasnya perbaiki fasilitas berjuang setidaknya tiga itu yang dulu saya rasakan ketika ditransendensi untuk melampaui melampaui kesedihan dan jomblo itu adalah salah satu strategi perjuangan gitu loh jangan remehin jomblo itu strategi perjuangan yang gagal berani tidak semua orang mampu dulu aja teman saya yang lagi di Batam gara-gara gagal jomblo berhenti belajar nama depannya S akhiran namanya oh gagal menikah dia gagal juga belajar ngamut tapi sekarang dia kembali berjuang oke saya kira itu ya untuk pagi ini nanti kita lanjut lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang aswar terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang mau menyimak ulang rekaman atau kelas bagi ini bisa kunjungi di channel youtube evolusi jiwa jangan lupa ya untuk komentar mungkin ada tema-tema atau pertanyaan-pernyaan mengenai diri atau buku-buku all kids oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat peraktivitas